Seorang ulama, ayahnya ini rela jual rumah demi anaknya belajar di kota Madinah. Rumahnya di Namaskus, di Suria, dijual. Lalu hasilnya dibelikan untuk tiket ini anak bisa ke kota Madinah dan belajar kepada alimam Malik Ibn Anas, imam da'aril hijrah. Anaknya masih kecil lugu, umurnya masih 13 tahun. Tapi dia bebaskan untuk belajar oleh ayahnya. Maka sesampainya di sana, ini anak duduk ngedengerin imam Malik Ibn Anas dalam majlisnya gak boleh ada yang ngobrol, kalau ada yang sedikit bergerak kemudian tidak ada urusannya dengan pengajian, dia mulai tidak fokus dengan pengajiannya atau marah beliau. Makanya imam musyafi'i pernah dilihat ketika itu marah, disuruh panggil ini keluarin anak kecil. Asim al-Demishqi ini ketika selesai pengajian, dia mengangkat tangan ingin bertanya. Wahai syekh, saya mau tanya. Kata imam Malik, bilang sama muridnya, itu anak, keluarin. Merusak hurmat majlis. Karena majlis ini majlis orang-orang tua, ahlul hadith, tiba-tiba ada anak kecil yang mau bertanya. Urus abis ini, keluarin dia dari majlis. Selepas majlis, anak tersebut dipanggil, ditakdib oleh imam Malik. Tidak boleh lagi begitu. Kalau lagi majlisnya orang tua, dengerin aja. Saya kan cuma mau tanya satu hadith. Saya cuma mau tanya satu hadith. Akhirnya kata imam Malik, ambil tongkat ataupun rotan, lalu dirotan dia. Tersebutnya, 17 kali. Sama imam Malik. Ditakdib, diajarkan bagaimana cara menjadi orang yang cerdas dan pintar dan bisa mengetahui waktu yang pas. Bertanya di waktu yang pas. Waktunya orang tua, ya orang tua. Kamu jangan ikut-ikutan. Setelah dipukul 17 kali, ini anak nangis. Imam Malik takut. Ini kenapa kok anaknya nangis? Padahal dipukulnya pelan. Ditanya, wahai anakku, kenapa kamu menangis? Apa katanya? Imam Malik, saya ini, bapak saya, bela-belain jual rumah demi saya bisa belajar sama kamu. Kalau saya nanya saja, dipukul seperti ini, kapan saya punya ilmu? Maka imam Malik mengatakan, berapa kali saya pukul kamu? 17. Kemari, saya berikan kamu 17 hadith. Yang saya dapatkan dari Rasulullah SAW. Selesai diberikan sanat hadith, maka Asim ini mengatakan kepada imam Malik, Wahai Malik, kenapa kata imam Malik? Pukul lagi saya, tolong. Dan setiap satu pukulan, berikan saya satu hadith. Maka, imam Malik tersenyum dengan apa yang telah berlaku dan asuh dijadikan salah satu di antara murid imam Malik Ibn Hanas.